Intro Wilayah Papua Barat boleh dibilang sebagai wilayah yang secara kesejarahan sangat identik dengan perkembangan Islam di Papua. Meski di era kolonial, terdapat upaya kristenisasi yang dilakukan secara masif, namun ternyata hingga kini Islam tetap eksis secara signifikan. Setiap kali membahas Islam di Papua, terlebih dahulu dibahas proses masuknya agama Islam di Maluku, seperti Ternate, Tidore, Pulau Banda, hingga Pulau Seram. Sebab di wilayah-wilayah itulah, Islam lantas memasuki Kepulauan Raja Ampat di Sorong dan semenanjung Onim di Kabupaten Fak-Fak. Kajian masuknya Islam di Tanah Papua oleh seorang orientalis Inggris bernama Thomas W. Arnold didasarkan pada sumber-sumber primer dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Islam tidak terlepas dari bulan suci Ramadan. Ramadan yang merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam dan dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan puasa atau saum dan memperingati wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW menurut keyakinan umat muslim. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bulan Ramadan yang berlangsung selama 29 hingga 30 hari berdasarkan pengamatan hilal menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis. Jikir, salawat, dan ayat-ayat Al-Quran dilantunkan ribuan orang demi menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Selamat datang di jejak Islam di Provinsi Papua Barat. Episode kali ini kita membahas mengenai Ramadan di masa pandemi. Lantas seperti apa Ramadan tahun ini? Ikuti terus hanya di jejak Islam. Ramadan secara umum merupakan bulan ke-9 dalam kalender Islam dan pada saat Ramadan, umat muslim akan merayakan sebuah tradisi dan mencalankan kewajibannya sebagai umat muslim yaitu berpuasa. Ramadhan akan berlangsung selama 29 sampai dengan 30 hari yang ditentukan berdasarkan hilal. Arti Ramadan sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu Ramadha atau Aramat yang memiliki arti panas, yang menghanguskan, atau kekeringan. Hal ini juga disangkutkan dengan Ramadan yang jatuh pada bulan ke-9 dan merupakan saat terjadinya musim panas yang sangat menyengat. Kali ini pemirsa, kita akan mengajak sahabat jajak Islam untuk melihat tradisi yang biasa terjadi pada saat Ramadan. Berbagai jajanan berbuka puasa atau takjil biasa dijajakan pada saat bulan Ramadan. Takjil sendiri yang diartikan sebagai penyegaran berbuka puasa karena dalam Islam, menyegarkan berbuka puasa adalah sebuah anjuran. Bagi pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pusat keramaian tepatnya di Jalan Trikorao, Simarokwari dan di sini ramai penjual untuk menjual takjil yang merupakan makanan pembuka puasa. Biasanya umat muslim mencari takjil di sini dan di sini takjil tersedia kue dan juga kolak dan juga beberapa makanan jadion. Jalan Trikorao, Simarokwari Seperti sayuran yang sudah jadi. Mesti, kak, ini berapa ya? Rp2.000. Kalau ininya? Ini beli dua dong, kak. Sama ininya dua. Ini apa ya, kak? Ini berapa? Rp2.000. Eh, apa? Dua. Rp6.000. Pemirsa Jujak Islam, kita akan berbincang-bincang bersama para penjual takcil karena berhubung cuaca yang tidak menentu dan saat ini cuaca di Manakwari, Papua Barat sering turun hujan. Assalamualaikum, Mbak. Saya bisa berbincang-bincang bersama Mbak. Oh ya, bisa, Mbak. Ya, saya boleh dulu dulu. Silahkan, kak, dulu. Jualan apa nih, Mbak? Jualan getuk, lupiah, sama ada jauh-jauh, apa namanya, sayuran dengan waw. Selama puasa ini kan warung-warung buka. Sedangkan kita tahu kalau di daerah-daerah lain, biasanya selama bulan puasa ini warung-warung tutup ya untuk menhargai orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Menurutkah, kak, atau Mbak bagaimana? Kalau menurut saya sih, meskipun kalau di sini ya, kok di Monoparus itu sudah menjadi rutinitasnya sih, kak. Walaupun kuasa juga, masih banyak sekali pedagang yang menjual-jual. Itu kan nggak menggoyahkan, nggak menggoyahkan kita yang buat puasa itu untuk patah semahut, menuntur puasa gitu. Akan tetap menjalankan ibadah puasa. Karena memang setiap tahunnya seperti begitu. Tahun lalu saja yang berbeda. Karena ada larangan COVID-19, kak, kalau sekarang boleh, kita menjual asalkan salah pati aturan protokol kesehatan. Berarti beda ya, tahun kemarin sama tahunnya. Kalau tahun sekarang kan diterbolehkan ya untuk jualan-jualan yang sebenarnya. Untuk sisi toleransinya sendiri menurut Mbak itu seperti apa? Biasanya kan, mungkin Mbak punya pengalahan pribadi nih. Ada tetangga ataupun teman yang non-muslim, yang tidak menjalankan ibadah puasa. Seperti apa tuh menurut Mbak untuk sisi toleransinya sendiri? Kebetulan sisi sebelah rumah saya juga non-muslim itu menjaga salah nih, kak. Jadi menghargai kita yang sudah menjalankan ibadah puasa gitu. Sedangkan kita berbuat ini saja, apa namanya, untuk bikin jualan aja mereka bantu gitu. Mereka toleransi. Sangat membantu sekali rumah, enggak. Enggak seperti bagaimana ini kayak memilih kita supaya jangan berpuasa atau itu, tidak. Mereka juga selalu mendukung. Menghargai. Iya, menghargai sekali. Itu dari sisi toleransinya tuh seperti apa? Oh iya. Saya sih pengalaman pribadi, termasuk sekarang lagi dialami. Kebetulan punya pegawai, muslim juga ada yang bantu untuk bikin tadjil-tadjil. Menurut saya sih, ini ya, toleransinya kita saling menjagalah. Mungkin dia, kalau sementara dia makan, mungkin dia agak sembunyi-sembunyi, kak. Itu pun kalau misalkan kita enggak bisa, misalkan cicipi masalah usaha pua, iya. Kita suruh cicipi, enggak pas salah nanti, apa, asin, kak, atau bagaimana, enggak masalah. Jadi saling, apa, saling melengkapi dan saling menghargai begitu. Terima kasih, Pak, untuk jatuhnya, sudah berbincang-bincang kepada saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih, Pak. Sahabat Jejak Islam, di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, umat Islam pun menjalankan ibadah puasa. Bagi masyarakat luar, tanah Papua identik dengan agama yang mayoritas agama Kristen. Namun ada sebagian kabupaten di Papua Barat yang memiliki putra Papua yang beragama Muslim, seperti di Kabupaten Teluk Bintuni. Di Manokwari sendiri, ada forum komunitas Muslim Teluk Bintuni. Yuk, kita berbincang-bincang dengan mereka sebelum berbuka puasa. Bagi masyarakat luar, kita berbincang-bincang dengan mereka sebelum berbuka puasa. Bagi masyarakat luar, kita berbincang-bincang dengan mereka sebelum berbuka puasa. Bagi masyarakat luar, kita berbincang-bincang dengan mereka sebelum berbuka puasa. Bagi masyarakat luar, tanah Papua identik dengan agama yang mayoritas non-Muslim. Namun kali ini, kami mengajak pemirsa untuk melihat sisi lain, yakni pemuda Muslim Papua yang taat menjalankan ibadah puasa. Bagi masyarakat luar, kita berbincang-bincang dengan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana aktivitas puasa di hari ini? Alhamdulillah untuk aktivitas puasa pada sore hari ini, pada hari ini ya Alhamdulillah sangat baik. Meskipun cuaca di kota Manokwari ini, air-air ini sangat buruk, tapi spirit puasa kita menyambut bulan-bulan ini sangat baik sekali. Iya, ini kan di masa pandemik, gimana tuh ada perbedaankah untuk puasa di sebelum pandemik dan juga... Di masa pandemik ini, kita selaku umat Muslim, kita menjalankan ibadah puasa ini kita merasa beda sekali dengan beberapa tahun-tahun yang lalu. Kenapa demikian? Karena di masa pandemik ini kita dibatasi oleh waktu atau dibatasi oleh... Di mana kita harus biasanya kita aktifitas bulan-bulan ini yang dulu sangat baik, tapi di masa pandemik ini sangat drop. Akhirnya kita berpuasa ini, kita kadang-kadang sholat juga ya, jaga jarak di masa pandemik ini. Ya, lalu apakah di sini ada komunitas, komunitas Muslim sendiri? Ya, baik. Untuk kita di Manukuari ini, kita ada itu namanya Forum Komunitas Muslim Papua atau Forum Pembuda Muslim Papua. Jadi dalam Forum Muslim Papua itu kita mengkumpul teman-teman yang ada mulai dari Kaimana, dari Pak Pak, dari Bintuni, dan dari Papua, dari Surui, dan lain-lain. Jadi dalam Forum ini kita bebas. Jadi kita di Manukuari ini punya Forum Pembuda Muslim Papua. Dalam Forum ini Alhamdulillah kita ada lumayan cukup banyak, tapi pada kesempatan hari ini teman-teman mungkin tidak bisa hadir karena mengingat pandemik juga sehingga mereka juga tidak bisa berkumpul bersama kami pada sore hari ini juga. Ya, biasanya buka bersama ya. Ya, jadi di tahun-tahun sebelumnya kita biasanya juga menyebut bulan Ramadan ini dengan kita juga bisa melakukan buka puasa bersama. Di Forum Pembuda Muslim Papua ini kita selalu ada ageda-ageda bukan bersama juga. Tapi di masa pandemik ini di tahun 2020 kita sudah pernah lakukan, tapi tidak terlalu begitu banyak. Sehingga tahun ini juga kita lakukan, tapi ya begini-begini sudah kita saja yang berapa orang saja yang datang. Karena di masa pandemik jadi teman-teman mungkin lain juga jaga jarak sehingga tidak bisa keluar rumah. Gimana nih rencana buat lebaran besok ada pulang kampung atau tetap di sini? Ya, kalau masalah pulang kampung kita masih berpikir juga karena di masa pandemik juga sehingga kemungkinan kecil, kemungkinan kecil mungkin kita lebaran di sini. Tidak kangen kan dengan keluarga? Tidak kangen dengan keluarga? Kalau bicara kangen, kita kangen. Cuman kita dibatasi oleh pandemik. Pandemik di tahun 2021 ini kan pandemik angka krupa Covid ini semakin meningkat. Sehingga ada kerunduan juga buat kami untuk pulang juga. Cuman sudah bisa karena di masa pandemik seperti begini jadi kita pulang juga, kita waspada juga. Cari aman saja ya di sini. Baik pemirsa, kita akan menantikan azan maghrib di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Dan saya di sini akan buka bersama dengan Forum Pemuda Muslim Papua. Terima kasih telah menonton! Kita sudah memasuki dua tahun Ramadan dengan kondisi yang tidak seperti biasanya. Virus Corona telah menyerang dunia sejak tahun 2019. Virus Corona bukan saja menyerang Indonesia, tetapi seluruh dunia yang mengharuskan kita untuk membatasi diri bertemu dengan orang-orang. Harus mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan, dan menggunakan sanitizer. Teluk Bintuni atau Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Manokwari di wilayah Papua Barat, Landasan formal berdirinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Bersama dengan sejumlah kabupaten lainnya di Papua, yakni Kabupaten Sarmi, Kerom, Pegunungan Bintang, Tolikara, Waropen, Bovendigul, Yahukimo, Mapi, dan Kabupaten Asma. Sedangkan di Papua Barat, Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wandama. Tetapi bagi Kabupaten Bintuni sendiri, kerukunan umat beragama sangat memegang teguh kepada nilai dasar Pancasila dan pencabarannya. Seperti sebuah semboyan yang sudah ditanamkan oleh para pendahulu, bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni, agama adalah keluarga. Baik pemirsa, setelah tadi kita berbincang-bincang dengan Forum Komunitas Muslim Teluk Bintuni, kali ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama dengan sesuatu tokoh muslim yang berasal dari Fakfad. Bagaimana nih Pak, melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah masyarakat yang kita ketahui bersama di Papua Barat sendiri untuk mayoritas agamanya non-muslim? Alhamdulillah, kami sudah, terutama umat muslim, kami sudah sediakan, siap diri. Untuk tanggal 13, untuk kita mengadakan bulan suci Ramadan, kami sudah siap, bahkan putih dalam, siap dalam keluarga, sampai persiapan untuk sahurnya, sampai datang dengan tarawinya, subuhnya, kami sudah siap diri. Karena ini bulan suci Ramadan ini, dia datang sekali tahun saja apakah kita ini masih bisa jalankan sampai selanjutnya atau kami ini keluarga sudah siap. Kami dari keluarga, bahkan kami yang tinggal di tengah-tengah masyarakat, umat nasarani, Mereka juga sudah siap mendukung kami, kebetulan umat nasarani, Bapak, kalau mulai mau ke bulan puasa, kami dari umat nasarani, kami siap menjaga masjid. Apakah Bapak bisa menjelaskan sedikit nih Pak, untuk muslim Papua yang ada di Papua Barat? Ya, muslim Papua itu, mereka sering dari, kita punya keluarga dari Nusantara, mereka kasih jalan kita. Harus orang Papua itu duduk di depan, karena orang Papua adalah punya negerinya sendiri. Jadi kami ini datang cuma untuk menjelaskan paduk, kita untuk saudara-saudara. Muslim Papua di Papua Barat ini cukup, cukup banyak. Bahkan pun, hari raya IT, harus mereka cari untuk semua yang di lapangan orang Papua. Tapi karena keadanya begini, dengan COVID-19, akhirnya tidak jadi kami malah masing-masing di rumah atau di musola-musola. Nah, sebenarnya kalau muslim Papua, kalau sudah sembahyang IT di lapangan poras, begitu, harus mereka cari. Dapat, mereka kasih naik. Sudah beberapa kali kami sudah hot wadi ini, mereka cari yang muslim Papua. Jadi saya kira begitu. Terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbicam-bicam bersama kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi diperlukan bukan hanya kelompok minoritas saja, tetapi setiap manusia. Sebab setiap manusia pada hakikatnya membutuhkan kehidupan yang harmoni. Demikian Jejak Islam di Provinsi Papua Barat. Saya STK, sampai berjumpa di Jejak Islam berikutnya. Terima kasih.